Intro Ya terima kasih masih bersama kami Grup aplikasi Whatsapp akhir-akhir ini tengah diteror Namun bukan untuk menakut-nakuti Melainkan bombardir teror yang mengocok perut penggunanya Ya apalagi kalau bukan berbagai humor dan candaan Soal Mukidi Siapa Mukidi sebenarnya? Berikut informasi untuk Anda Intro Inilah salah satu humor ala Mukidi Yang belakangan banyak diperbincangkan publik Intro Atau pelesetan isi soal ulangan ala anak SD ini Yang terkesan konyol Intro Semuanya dimulai dari sebuah blog Bernama cerita Mukidi Konon kabarnya nama Mukidi sudah lama menjadi candaan Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Tak ada yang tahu pasti kenapa nama Mukidi yang terpilih Ia bukanlah sosok asli Sebab ia hanyalah sosok fiksi yang diciptakan Sebagai pengantar berbagai kisah komedi Dan karakter fiktif Mukidi pun sukses mengocok perut publik Ada yang mencoba menghubungkan Mukidi dengan anggota TNI Namun ada pula yang mencoba memasukkan personil kepolisian Bernama Mukidi Berbagai memes soal Mukidi pun terus merajai dan menjadi viral di WhatsApp Messenger Bahkan muncul kopi Mukidi yang terinspirasi dari kopi Jessica Tak ketinggalan salah satu restoran cepat saji pun dipelesetkan Dan tentu saja di tangan netizen yang kreatif Berbagai meme kocak bertema Mukidi pun langsung bertebaran Sekali lagi Mukidi ini hanya sebatas canda Jadi jangan terlalu serius menyikapinya Nikmati saja dan selamat tertawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sutantio Sutantio Muklas Biasa dipanggil Pak Yoyo Dan sekarang orang lebih mengenal saya sebagai Mukidi Sebetulnya saya surprise sekali Kenapa tiba-tiba di Facebook itu rame sekali Nama saya disebut-sebut Dan yang adding di sana banyak Cerita Mukidi ini sudah lama sekali Dan yang beredar sekarang itu agak berbeda dengan konsep yang saya buat Bahasanya juga agak vulgar Tapi yang setiap orang yang nanya Wartawan-wartawan yang nanya ke saya Cerita apa yang paling Bapak ingat Mengenai cerita Mukidi itu Yang pertama-tama kali Jadi Mukidi suatu kali diundang ke Jerman Dia ke Jerman sana Ke perusahaannya karena saya bekerja di Ingelheim waktu itu Jadi malam-malam dia masuk bar Dia belum pernah masuk bar sama sekali Kedinginan kan Caranya pesen minuman gimana ya Dia tungguin aja kan Ada cowok masuk Nyamberin bartender Jack Daniels Single Wah Masuk lagi cewek Martini Single Mukidi Wah Dapet ide Mukidi Married Kemudian suatu kali Mukidi itu pulang kampung ke Cilacap Baliknya ke Jakarta itu naik Sinarjaya itu kan Kalau masuk ke tol itu dari Cikampek ke mana Ke Arab Bekasi itu kan kenceng banget tuh Bisnya itu udah pagi kan Orang-orang biasanya pada tidur semua Jadi Nah si ada mobil Mengeram mendadak Si sopir kaget Sud Ngeram Orang-orang yang berada tidur pada benjol Karena kena itu Kena jok Di depannya Ada ibu-ibu di sebelah Pak Mugidi ini Bu Kok hidungnya berdarah gitu Tadi saya lagi ngupil Jadi orang-orang yang tidur Maka dia ngupil Iya luar biasa Ini Pak Yoyo Selamat pagi Ini ternyata ya Sosok dibalik Mukidi Jadi besok-besok Saya kebar Mukidi Satu Merit ya Mengocok perut sekali ya Memang ya Alhamdulillah Tapi kesini Lama Akhirnya Mukidi ini berkembang menjadi Apa ya Sesuatu yang akhirnya Sedang dibicarakan orang banyak Fenomena lah ya Fenomena lah ya Ide nya dari mana ini Pak Ide nya sebenarnya Itu cerita Markov Waktu di Belum ada lahir mungkin Tahun 70an itu Ada kasetnya Itu salah satu tokoh Yang dibicarakan Di dialognya itu Ada nama Mukidi Dan itu nama yang mudah sekali diingat Dan itu berkonotasi Orang Jawa yang Ya gitu lah Orang Jawa Makanya dia di Kisah-kisah yang saya buat itu Ada nama Wakijan Itu sahabatnya Kemudian Mukidi itu punya istri Namanya Markona Markona itu nama yang sangat Sangat Kemudian Anaknya adalah Mukirin Yang besar Yang kedua Mukiran Dan itu di Di tiap cerita itu Perannya beda-beda Kemudian ada Mbah Marto Kapiran Itu juga konyol Kemudian ada Teman Mbah Marto Kapiran Apa namanya Itu Kartu Mengkono Jadi kisahnya mereka Waktu mancing berdua itu Si Mbah Marto Kartu Mengkono lagi Nyari-nyari itu Di bawah itu Pakai Lu nyariin apaan gitu Ini apa namanya Gigi palsu Gue jatuh katanya Lah sahabatnya Ini kan kasihan Iseng-iseng dia Apa? Gigi palsunya dilepas Terus dia pancing gitu Dapet nih Eh gue dapet nih Gigi palsu dulu kali Kasihin ke dia Ini bukan punya gue Dia buang aja Sama-sama Sama-sama Ini lebih enak Ceritanya mungkin Mbah Marto Kita akan membahas Sejumlah narasumber lainnya Ada Mas Lupa Jadi akhirnya Terkenal sekali Tapi sebenarnya Dari tahun 90-an Kenapa baru sekarang Bu Mingi Apakah karena memang Anak sekarang ini Lebih ke media sosial Medianya sekarang berubah Bagaimana Dulu kan Media terlibat kan TV Dan itu Selalu TV itu Memunculkan tokoh Tokohnya ya Warkop Jadi Ini jadi Panyolanya Tapi Warkop itu kan Panyolanya banyak sekali Sehingga Tenggelamlah dia disitu Nah Kenapa muncul di media sosial Ini yang menarik nih Jadi kalau Media sosial itu Kita tahu Isinya Ya itu-itu aja Ya We are group Isinya ngomongin politik Ya kan We are group Karena ngomongin e-commerce Tiba-tiba Muncul politik Kalau nggak politik Ya agama Jenuh 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 banget Sehingga Apapun yang membuat mereka Bisa tidak jenuh Bisa ketawa Bisa yang lain Bahagia Itu Akan menvilal Biasanya Makanya Di era Sosial media itu Yang bentuknya meme Lucu-lucu Itu akan tumbuh Makanya Adopsi terhebat Di sosial media Untuk meredam Ketegangan itu meme Nah ketemulah Mutiara ini Terpendam Gitu Ketemulah mutiara terpendam Mukidi ini ya Mukidi ini Jadi Bayangkan kamu lagi Jalan-jalan ke Padang Pasir Kehausan Ada air namanya Mukidi Ya sudah Yang ada aja Wah sikat aja Tapi Mukidi ini Mukidi ini yang Kan baru viral lagi sekarang nih Yang membuat viralnya itu Saya enggak tahu Saya enggak tahu Jadi gini Tahun Sembilan puluhan itu kan Saya sudah Sudah-sudah buat Kemudian bikin bukunya Kemudian teman saya bikin blog Belitnya itu namanya Cerita Mukidi Ya Cerita Mukidi Itu enggak pernah Kayaknya pengunjungnya sedikit lah Nah kemudian Begitu ada cerita lain Orang pakai nama Mukidi Mungkin mereka buka itu Google Mukidi Langsung keluar itu Nah jadi orang-orang Pada membicarakan semua gitu Kelihatannya seperti itu Kalau menurut analisa saya Tapi ini loh Media susan itu menariknya gini Mengapa Mukidi bisa begitu hebat sekarang Karena setiap orang ikut berperan Membuat Berkreasi Jadi selain itu sama ya Mukidi Bisa dibentuk Ada gambarnya Jadi orang berkarya Bahkan tadi kan enggak tahu sekali ya Orang yang sudah Buka WA Group ini Lihat Mukidi Buka Twitter lihat Mukidi Buka Facebook lihat Mukidi Sampai dia judek gitu loh Kabarnya kucing Jodoh-jodoh kemalanya kan tembok Aduh Mukidi KB Nah kalau ini di mata sosialolog Seperti apa Apa sebenarnya yang terjadi Di sosial ini Di hidup sosial ini Masyarakat Tapi jawabannya kita tahan dulu Di usaha jodoh perewarna Kita akan kembali Lebih dalam soal Mukidi Pemirsa Tetap disini Bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan Nama Mukidi dalam beberapa hari Terakhir kerap menjadi Perbincangan masyarakat Nama tersebut mencuat Dengan menyebarnya Cerita-cerita lucu Yang diperankan oleh Sang tokoh bernama Mukidi Berbagai cerita lucu Mukidi Tersebut dikemas secara ringan Oleh Sutantio Muklas Ya Sutantio Atau yang akrab Disapat Tantio Adalah pencetus cerita-cerita lucu Yang mengisahkan tokoh Mukidi Pia kelahiran 7 Februari 1954 ini sebenarnya Bercita-cerita sebagai pelukis Namun sejak kecil Ia senang membaca Menulis Dan melukis Sejak tahun 90-an Bapak satu anak ini Membuat cerita-cerita lucu Tentang Mukidi Namun dahulu Ia biasa menceritakan Sosok Mukidi ini Kepada teman-teman Di kantornya Nama Mukidi sendiri Terinspirasi Saat Tantio Sering mendengarkan Tok show Warkop DKI Biasanya Ide-ide cerita Tentang Mukidi Diambil dari internet Maupun terinspirasi Dari lingkungan sekitar Tantio Mengemas tokoh Mukidi Sebagai pria Yang biasa saja Namun tulus Ide-ide itu Dari lingkungan Kemudian dari Bacaan saya Bacaan saya Kemudian dari Apa Internet juga Kan ada situs-situs Yang humor itu Saya ambil dari sana Itu nanti saya Nama-nama itu Saya gunakan dengan Nama Mukidi Dan teman-temannya Dia sebenarnya Biasa saja Nggak terlalu Terdas Nggak terlalu pinter Juga nggak terlalu Nggak terlalu solek Imannya naik turun Kadang-kadang Baik Kadang-kadang Maal Seperti itu Tapi dia orang yang Tulus Sebetulnya Sudah beberapa hari ini Masyarakat Khususnya netizen Memperbincangkan Tokoh Mukidi Susantio Tidak menyangka Tulisan yang dibuatnya Sejak puluhan tahun lalu Kini viral Di media sosial Ia berharap Cerita tentang Mukidi Bisa menjadi inspiratif Banyak orang Dan juga menghibur Tantio juga berharap Tokoh Mukidi Dapat dijadikan Sebuah film Dari Bekasi Jawa Barat Kurnia Dewi Hapsari TV One Mengabarkan Sekilas profil Dari pencipta Tokoh Mukidi Yang saat ini menjadi Viral di media sosial Nah sebelum kita Melanjutkan Dialog kami Dengan para narasumber Termasuk dengan Sang tokoh ini Mukidi Menanggapi banjir Di Kemang ini Kalau bisa dibikin cerita Gimana? Waduh Kalau bikin cerita Saya belum Tapi Saya ada cerita Bahwa di Kemang Itu sebenarnya banjir Dari tahun 70an Jadi ada sahabat saya Dulu namanya Sofyan Jalal Sirgar Jadi waktu itu Masih perumahan-perumahan Gak seperti sekarang kan Nah itu Masih teman sekolah itu Masih ada beca Dari itu Dari perang panjang kan Turun jalannya Naik beca berdua Sama tukang beca Hujan Banjir kan disitu Sudah banjir tahun itu Akhirnya mereka Gak bisa lemat kan Si tukang beca turun Naik berdua Ngobrol aja dia Dari atas beca berdua Jadi Gak heran Kalau kemah Apalagi karena Banyak bangunan-bangunan Seperti itu Jadi pernah saya ke jebak Waktu Ada acara training Saya disitu ikut Memberikan materi Kemudian Di hotel itu Gak bisa keluar sama sekali Karena depan udah Airnya luar biasa Zaman itu Zaman tahun Kira-kira 5-6 tahun yang lalu Itu udah Sudah Seperti itu Baik Memang selanjutnya Kita juga akan membahas Bagaimana Ini kan memang Topik yang sensitif ya Banyak sekali sebenarnya Wakil rakyat Apalagi yang kemarin-kemarin Mencahoni gubernur Dan lain-lainnya Pasti janjinya Saya akan Berantas banjir Dan juga majat Dari Jakarta Bagaimana kira-kira Mukidi melihat itu Dan bagaimana Masyarakat juga Menanggapi Sosok Mukidi Dan Apa ya Sosok wakil rakyat Yang sebenarnya Masyarakat sekarang Sudah lebih kritis Kita akan membahasnya Namun kita harus Sudah dulu sejenak Pemirsa Pemirsa menanggapi Fenomena Mukidi ini Saya akan langsung Pak Waroni Bagaimana Masyarakat menanggapi ini Apakah memang ada Pergeseran Apa ya Lelucon Atau bagaimana Untuk humor di Indonesia Ini harus dilihat Bahwa di dalam Kehidupan Sehari-hari itu Kita kaitan dengan Hal yang serius Trianggulasi ya Hal yang serius Humor dan rumor Manakala yang serius itu Kurang begitu Kena Di bawah ke humor Supaya tidak tersinggung Begitu dijadi ekstrim Dia masuk ke rumor Rumor ini berarti Dia bermain dari Sosial budaya Ke politik Ini kan folklore Yang kita lihat Yang dianggap oleh Yang ada di dalam Masyarakat Yang ada itu Nah kenapa Muncul Mukidi yang baru Ini sosialisasinya Panjang ya Karena orang sudah tahu Kalau momennya Lihat bin Islam Sudah tahu Cara dia Melawan Prambors pun Apa namanya Wakob Sudah tahu ya Sekalipun dia dengan Kemaksan baru Orang akan lihat Nah sama ini beda Jadi orang mencari Sesuatu yang Baru dan sudah Lebih berkualitas Dan yang menarik Adalah dialog Dialog yang disampaikan Ini menunjukkan Dialog mulai Agak dikit Terpelajar Bodoh tapi Terpelajar Tetapi kena pada Jargon-jargon Atau leksikon-leksikon Yang ada di dalam Masyarakat Istilah-istilah yang ada Masyarakat Ini kalau kita Melihat tadi Sempat ada Mister Bin juga ya Tadi Mukidi kamu kembali Ke Indonesia Ini mungkin ada Hubungannya dengan Reshuffle kabinet Kemarin Ini kan analogi-analogi Yang diambil oleh Masyarakat Ini bahasa tinggi Bahwa mereka Mau pengen Melihat sesuatu Yang serius Serius itu artinya Dalam hati kata begini Apa seharusnya ada Dan apa adanya Kalau tidak Terpenuhi Apa seharus adanya Dan tidak ada Pertama ya kan Mekanisme kontrol Bagaimana Dia tidak bisa langsung Orang di bawah itu Nyutup Kalau kita lihat Masyarakat Jawa Kalau mempunyai protes Terhadap sesuatu Makanya kenapa Ada alun-alun Kenapa ada ini Raja duduk di alun-alun Kemudian mendengar Rakyat di bawah Melantungkan Oh raja tahu Oh ini ada protes Ada sesuatu Yang tidak Tidak Berkenan Dan sejarah di Barat itu pun juga Kenapa di kerajaan Ada klaun Klaun itu adalah Dia memberikan Masukan pada Raja Oh ini Kondisi yang tidak ada Malahan Napoleon Bonaparte itu Pernah membuat Satu koran Hanya untuk dia Dan koran itu Harus mengisi Semua apa aja Yang mudak-mudak Yang ada dalam masyarakat Yang hanya boleh Dia yang baca Itu di dalam komunikasi Sudah ada Nah ini memang Menyinggung Folklore Menyinggung Simutika Menyinggung Antropologi Dan sudah ada Antropologi Yang mempelajari Ini disebutkan Dari folklore Menjadi net lore Net lore Ini masuk dalam Net lore Net lore Dimana Di betulan Ada kreatif Orang kreatif Yang mengangkat Kedalam masyarakat Karena kalau kita lihat Masyarakat itu kan Ada yang kreatif Ada yang memang Atlima jadi Dan ada yang kritikal Yang kreatif ini Mengeluarkan sesuatu Sesuatu yang baru Ya kan Dan masyarakat Oh ini sesuatu yang baru Dan ini enak kita pakai Kita gunakan ya Dan melatih Kalau kita lihat Mempunyai lucun-lucun Yang ada di luar Itu dialog-dialog Yang kualitas tinggi Bukan mimik Bukan Bukan kata-kata yang jorok Bukan kata-kata yang ini Enggak Ini sudah mulai menunjukkan Bahwa Kehati-hatian Di dalam Memberikan ini Supaya tidak ada Orang tersinggung Contoh Seperti naik Bus Ya kan Menyebutkan Seperti Gatuh-sebroto Ini Kemudian Si mukiri bilang Tersinggung 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 Eh Panggil Tersinggung Padahal belum tentu Diturun Situ Ya Sehingga orang Nah itu kan Sembanyak Menunjukkan Generasi muda Sekarang itu Mencari Atau generasinya Sekarang itu Mencari sesuatu Yang Merangsang Kreatifitas mereka Dan kekritisan mereka Pergeseran ini Bisa dia Bermain di dalam Tianggulasi itu Dari Serius Humor Dan Kreatif Dan itu bisa masuk Dalam Sosial ekonomi Dan Jadi bisa dibilang Kritik berbungkus humor Begitu ya Atau mungkin Karena masyarakat Merasa terwakili Dengan sosok Mukiri ini Atau mereka merasa Merasa Mukiri ini sosok Yang mereka kenal Sebenarnya Karena ketidakpercayaan Terhadap Yang serius Yang serius ini Mereka lihat Begitu Anggap Pembosankan Bicara pada mereka Tidak Akan Menyelesaikan Dan tidak akan Menyelesaikan masalah juga Mungkin Dengan cara seperti Begitu kan Dia bisa memberikan Semacam kritik Contoh aja Senerhana Kenapa tidak pakai Pemaknya Bayang Semar Facebook Dan sebagainya Orang ada bosan Dengan itu Karena begitu baca Tidak tahu apa Kalau panok mas itu Sudah gimana melihatnya Yang saya perhatikan Tadi adalah Terlebatan Publik Jadi Nama mukidi itu Tama yang Semua orang boleh pakai Sehingga Ketika muncul di media sosial Orang memakai pun Tidak masalah Jadi Berkreasi mereka Mereka berkreasi Membuat Guyonan-guyonan baru Dan memakai Nama mukidi Karena belum pada hak cipta Jadi Jadi gini Di era TV itu Ada tokohnya Pabrik itu Cuma nonton Hanya ketawa Gitu kan Terus muncul Era baru Senam komedi Ya kan Yang mudahnya bertutur Tapi pabrik hanya bisa nonton Bisa ketawa Atau kita ikut Dalam satu acara Tapi media sosial itu Berbeda Orang tidak hanya ketawa Tetapi sebagian juga Ikut menciptakan Tawa-tawa baru Ini yang Berpartisipasi Jadi Huburnya itu Huburnya berbasis Partisipasi Itu makanya bisa meledak Tapi kalau ini Sudah terkenal Enggak akan Pabrik bales lagi Makanya sebelum lamanya Dipatengkan Sekala macam Ya akan seperti ini Tapi tidak ada yang Keluar protes Nge-mukidi Karena dia mengatakan Menggunakan kata Nge-mukidi Sehingga semua yang Nge-mukidi Dibirikkan Ya itu Jadi lucu Waktu saya baca begini Wah ini udah mulai Patengkan Kalau udah patengkan Bisa jadi pateng Dan menarik kan Begini Menariknya Kalau di stand up comedy Ada guyonan Yang dihasilkan oleh Satu orang Itu diklaim Punya mereka Kamu nyontek ya Kamu nyontek ya Karena mungkin diri Cuek aja Atau maksus-cuek ya Terus kayaknya harus Cepat-cepat dipatengkan Malah saya sebenarnya Senang Karena Ya itu tadi Orang jadi kreatif Karena Untuk-untuk yang dia Gak disampaikan Ada Ada jalurnya Ada wadahnya Artinya gak masalah Kalau masyarakat Masuk ke masyarakat mayar Masyarakat Iya Bukan masyarakat real Iya kan Dan bisa aja kelompok-kelompok Memang ada beberapa kelompok Saya ada mau lihat Oh mereka udah mulai menjadarkan Nah Ganti topik deh Yang lain Iya gitu Udah mulai ada Seperti itu Tetapi Tetap akan hidup Kenapa? Karena kreatifitas Dari seseorang Itu bisa memanipulasi Munculnya si Mukidi Mukidi baru Jangan-jangan nanti Sebentar lagi Di jalan-jalan ya Itu mereka ngaki lima Ada Pisang goreng Mukidi Cire karkona gitu Itu makanya Saya bikin Ada kaos itu kan Itu kalau Kaos dari Apa? Joker itu kan Itu kan Katakan tidak Katakan tidak pada reklamasi kan Saya ganti Katakan tidak pada Mukidi Jadi itu Karena dia pacaran Sama Mukidi Apanya gak setuju Ya gak setuju Terus Perpisahan itu Pokoknya nolak gitu Si Mukidi terus lagi Kalau gitu Sudah kamu pulang aja mas Mukidi kan shock tuh Ya udah Buat kenangan Kaos itu diambil Jadi selama itu Mukidi itu nangis di kamar Nangis di kaos itu Kaosnya itu udah apek Kecut segala macem Setelah berhari-hari Dia terima telepon dari ceweknya Wah mau balikan nih Ini mas Mukidi ya Dicariin bapak Oh dicariin bapak kan Oh iya bapak kangen sama Enggak mas Itu kaosnya bapak Mau dikembalikan Itu kaos mau dicuci Kita kan udah apek itu Bapak dicembin cepat itu Kita masih akan bicara Semutar Mukidi Dan fenomena sosialnya Saya Jodh Pariwarta Di sini bersama kami Berisah di Apagawa Indonesia Akhir pekan Wah ini beberapa twitter ya Sejumlah masyarakat Dengan hashtag Hidup Mukidi Mukidi bapakku Kawanku guruku Wah ini bener-bener Teman sejati ya Mukidi Ini ternyata bagi Sejumlah masyarakat Maksudnya Budiman Sujad Mikone Tuh Sudah ada yang mulai protes nih Tadi sepertinya Sepertinya napa warau Aduh Mukidi terus Setiap hari Biasanya kayak gitu Apalagi Sebenarnya kangen nih ya Jangan ada Mukidi Di antara kita Tuh Sampai Batman aja Kesel dengar Mukidi Mukidi lagi Ini Bu Guru dan Mukidi Ini ceritanya banyak Ternyata ya Kenapa Apakah memang ada Cerita pribadi Antara Bu Gurunya Mas Yayo Dengan Gimana sih Oh gini Jadi Mas suatu kali Mukidi Belanja Di Apa Di Supermarket lah ya Supermarket Mall gitu Supermarket Ngantri diantrian Di Apa Dikasir Ada cewek catup gitu Senyum sama dia Mbak Gu Bukan Markona ini ya Bukan Markona kan istrinya Jadi dia senyum Penasaran gitu Habis bayar Dikejar tuh Di parkiran gitu Bapak Bapak Siapa sih Saya kan Ibunya Anak-anak Bapak Wah Benji gue kan Cuman satu gitu kan Anak gue dari mana Anak saya yang mana Mukirin gitu Mukiran Itu kan anak Kok gila Saya gurunya Anak-anak Bapak Di sekolah Itu Beguruh itu Dia gak kenal Dia saking biasa Kalau ngeliat cewek Masih langsung Gesit gitu Padahal Beguruh itu adalah Si cewek itu Adalah gurunya Anak-anaknya itu Udah main samber aja Mas Nugman Ini kan tadi Dikatakan bahwa Mukidi bisa jadi Sebuah kritik sosial Begitu ya Nah kalau di media sosial sendiri Apakah kritik sosial ini Nantinya akan efektif Begitu Gini Selama ini Ada yang memantau Kritik-kritik sosial Ya Dikatakan lihat Presiden memantau Ya Sehingga Gini Penguasa banyak yang memantau Kritik di media sosial Baik yang disampaikan Secara kasar Maupun disampaikan Secara halus Maupun disampaikan Secara humor Mereka itu sekarang Sangat peduli media sosial Karena Yakin betul Media sosial itu Kunci untuk Langsungkan Kalau dia Enggak Bagi mereka Adalah Terpilih lagi Oke Jadi kalau mereka Gak memantau Ya percuma Gitu Makanya Hampir semua Kepala daerah Hampir semua Eksekutif Di Pemerintah Dan di JPR Itu punya tim Untuk memantau itu Jadi saya yakin Bahwa kritik semacam ini Didegar Loh Kalau gak didengar Ngapain sih Pak Pramona Kanung Juga akan tulis Berarti dia mantau Dia mantau Tapi jangan sampai ya Mungkin ini jadi alat politik Gimana dong caranya Antisipasi itu Mungkin sekarang miliknya publik Milih semua orang Jadi terserah mau dipakai apa aja Sekarang masih dipakai oleh audiens Netizen Untuk menyampaikan kritik dengan cara yang Halus Umor gitu Tapi bisa jadi dipakai oleh Laut politik untuk memukul Jadi contoh gini Ini Mugidi ini kayak Jokowi nih Mungkin itu multitafsir Diserahkan kepada publik untuk menafsirkan Meskipun ada sumbernya Jadi ya kayak Ini lah Apapun yang sudah Lepas ke publik Itu adalah Mugidi Jadi kalau menurut saya juga gini Jadi Ya itu merangsang kreativitas orang Saya kadang-kadang baca itu juga Oh ya saya pernah denger cerita ini Yang saya gak punya Tapi mereka Karena dia masukin Oh saya jadi ingat Dulu ada kisah ini Terus karena menanggapi tadi ya Kalau bicara Kalau prinsip saya itu Don't take life Don't take life Too seriously Jadi Hidup itu gak usah terlalu serius Nobody does Gak ada orang yang serius-serius amat Disersetan ya Ya orang nguturjun dari Monas Entah yang gak jadi kan Kita kan kesel kan Katanya nguturjun dari Monas Mana buktinya Orang mau jalan kaki dari Solo ke Jakarta Mana buktinya Gak ada kan Kita kesel nungguin Ngapain dipikirin Orang dia cuman bercanda kok Sama aja dengan Mugidi Itu pun Hanya humor aja Kalau kita berpikir ke sana Kita gak stress Jadi Itulah tujuannya Mugidi Supaya kita lari dari itu Pak Warang Tadi Anda bisa bilang Sersan Ya sersan Apa namanya Serius tapi santai Jadi humor dan ini Kemudian bisa seperti ini Tetapi kalau Mugidi itu bisa berakhir Kalau dia jadi patent Yang punya mengatakan Gak boleh Anda awal dipakai Karena Anda harus Minta izin saya Karena sekarang ini Di dalam media sosial Setiap orang bisa memakai Mugidi Dengan kemasan ramuan Yang dia buat Yang dia suka Ya kan Dia mungkin punya lelucon yang lama Dia masukin ya kan Ini mungkin kan Ya masih Memang Yang kalau kita lihat Secara sosiologi itu Ada yang sudah berpola Dan ada yang sedang berpola Dan ini dia sedang berpola Ya kan cukup lama berpola Nah yang perlu dijaga momentum ini Kan selalu tetap up to date Dan sesuatu yang baru Dan kreativitas ini Seumpamanya Namanya Mugidi mau klaim Tidak ada masalah Ya Karena Mugidi kan ada bin Ya Nah kita bisa mengatakan Ini Mugidi bin ini Bin ini Jadi yang memakai nama Mugidi Jangan merasa diri Mugidi waro Mugidi waro bisa jadikan Ya kan Karena pada saat Dia menjadi satu-satu yang Yang berpola dan patent Dia berada di dalam stagnan Dia tidak akan Ini yang menarik ya Tentang kata kunci Mugidi di Google itu Melonjak Tinggi Banyak yang mencari Itu lebih top dari soal gubernur kita ya Itu tinggi banget Nah Yang menarik adalah apa Di situ ditemukan bukan hanya Kisah-kisah Mugidi Oleh penulisnya Tapi kita juga ketemu Ada petani Bernama Mugidi Ada orang asli nama Mugidi Pertani kopi Dan itu memang kopinya Sama-sama ditemang Kopi Mugidi Kopi Mugidi itu ya Kopinya nolis Jadi Mugidi itu Membawa dampak ekonomi Pada Membawa petani Yang memakai nama Mugidi Bayangin kalau saya minta itu ya Benda royalti ya Ya besok saya jual roti bakar Mugidi ya Memakai nama Mugidi itu Memakai nama Mugidi Memakai nama Mugidi Dengan ekonomi kreatif Siapa tau Mugidi bisa jadi Ini ya Bisa jadi Ekonomian Iya Benda dari orang kreatif Ketumbuhan ekonomi Nah bisa-bisa Ini kementeriannya sebelah ya Mungkin bisa dengar juga ya Baik terima kasih Terima kasih Diskusi yang sangat menyenangkan Pada pagi hari ini ya Karena sama Mugidi Jadi Semoga masyarakat juga dibantu Pola kreatifnya Otak kreatifnya Jadi dengan Mugidi ini Banyak sekali yang Walaupun Biasanya gak bisa curhat Karena terlalu kasar Atau takut nyigut Jadi terwakilkan Jadi terwakilkan Jadi Mugidi kan Kreatif yang konstruktif Kreatif yang konstruktif Kreatif yang konstruktif Setelah itu pemirsa Kami pasti akan mulai dengan Sejumlah informasi